Di zaman ini banyak yang, ya kita kalau bermedsos harus bijak pada zaman, jangan buru-buru kita menghukumi saudara kita salah padahal kita yang belum tahu ilmunya. Contoh, saya beri tahu contohnya, pada zaman yang rahmatullah ta'ala, banyak yang mengingkari bahwa kayamum itu sampai siku. Hadesnya ada, orang yang tidak pernah belajar hades, nanti jadinya al-ngawuru wal-geladrawu, jadi itu, saya tahu ya al-ngawuru wal-geladrawu. Tidak boleh, ya hadesnya itu banyak, ada kurang lebih saya kumpulkan 4 atau 5 riwayat. Jadi pertama, tayamum itu ya, saya beri contoh tayamum, adalah menepukkan ke tempat yang ada debunya, apakah di tanah, di tembok atau di mana. Sekali tepuk, ini riwayat pertama, untuk wajah, muka, dan langsung untuk tangan sampai pergelangan. Satu, dua, kanan dulu, kemudian giri, satu sudah. Riwayat yang kedua, sekali tepuk, untuk wajah dulu, ya bismillah dulu untuk wajah. Kemudian tepuk lagi, untuk apa? Tangan. Riwayat yang ketiga, sekali tepuk, diketek-ketekkan, apa diketekkan, di, apa ini, di, tepuk-tepukkan, ditepuk-tepukkan, baru untuk apa? Di bawah, wajah, kemudian tangan. Riwayat yang lainnya, wajah, kemudian lagi, tangan dari, ya, dari sini ke bawah sampai siku, sampai siku. Kemudian, sini, balik. Kemudian sini, sampai siku, kemudian ke atas. Sudah, ada beberapa riwayat. Orang kalau tidak belajar riwayat-riwayat hadis, dia mengingkari. Tidak ada itu, ya. Tayamum sampai siku itu. Kalau Udu sampai siku, kalau Tayamum sampai pergelangan. Ada hadisnya. Nanti dibuka di Sunan Abu Dawud. Kalau tidak pernah mengkaji hadis itu, Umahatul Kutub dalam hadis itu, seperti itu. Tapi, saya banyak belajar pada jemaah dengan guru-guru kita. Saya belajar Fathul Bari. Tahu Fathul Bari? Kitab Syarah Sohih Al-Bukhari. Dengan guru saya, setiap Jumat dan Sabtu belajar itu, Ba'adah Subuh nanti selesai paling cepat jam 8. Kuat tentu. Ba'adah Subuh jam 8. Kadang Ba'adah Subuh sampai setengah 9. Kadang sampai jam 9 kalau pertanyaannya banyak. Itu setiap Jumat dan Sabtu. Dengan Profesor Doktor Abdur Rahim As-Sayyid Al-Hashim. Belajar itu. Ternyata ilmu kita ini masih apa? Dang? Dangkal. Dibandingkan ilmunya Al-Imam Ibn Hajar adalah sekolah ini. Ulama besar Madhab Safi'i penulis kitab Bulu Gulmarom. Luar biasa. Bahkan Sheikh Guru kami mengatakan, padahal beliau Profesor. Saya sudah mencari apa yang dikatakan oleh Al-Imam Ibn Hajar dalam kitabnya Fatul Bahri. Belum menemukan di kitab manapun. Padahal beliau menyebutkan kitabnya, menyebutkan riwayatnya. Tapi saya belum menemukannya. Kenapa? Karena kitab kita terbatas, kita juga jarang baca kitab. Jadi gitu. Masa Allah. Itu Profesor Doktor mengakui keilmuannya Al-Imam Ibn Hajar siapa? Al-Sekolani. Makanya kalau kita melihat saudara kita mengamalkan sesuatu, jangan buru-buru langsung dituduh salah. Tanyakan dulu, mungkin dia sudah punya ilmunya, kita yang belum sampai ilmu itu kepada kita. Ini cara seorang penuntut ilmu di dalam belajar. Donasi dakwah malang mengaji. Ayo ambil bagian untuk dakwah melalui rekening berikut ini bersama umat berbagai manfaat.